Halo, selamat pagi Anggrek Lover Gimana kabarnya? Kita ketemu lagi dengan channel Berka Anggrek tentunya disini Nah, kami doakan semoga Anda selalu sehat bersama keluarga di rumah Nah, untuk kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengatasi masalah yang biasa terjadi mungkin di Anggrek Bulan ataupun di Anggrek Dindo kini kita sudah persiapkan beberapa Anggrek nah, disini dan beberapa masalah yang mungkin terjadi pada Anggrek Anda Nah, untuk kali ini kita mau membahas mengenai fungsi daripada hidrogen peroksida hidrogen peroksida yang akan kita bahas disini adalah hidrogen peroksida dengan kadar 3% jadi ini aman untuk tanaman Anggrek dan tanaman-tanaman lainnya tentunya karena ini 3% ini bersifat desinfektan jadi untuk mengatasi masalah jamur ataupun bakteri yang biasa terjadi atau menghindapi di Anggrek Dindul ataupun Anggrek Bulan yang Anda miliki nah disini juga ada cara penggunaannya seperti ini dapat dipergunakan langsung untuk hand sanitizer nah untuk fogging ruangan atau disemprotkan ke tanaman bisa juga untuk tanaman nah untuk pembeliannya dimana untuk produk ini bisa dibeli di berkah Anggrek tentunya linknya ada di bawah ini nah linknya ada di bawah ini nah linknya ada di bawah ini jadi bisa beli di kami ya untuk hidrogen 3% nah untuk penggunaannya seperti apa nah disini kita berikan beberapa contoh oh ya sebelumnya kita untuk penggunaannya bisa spray atau bisa juga kita memakai tisu untuk mengelap bagian-bagian yang mungkin terkena jamur atau bakteri nah untuk kali ini kita penggunaannya spray kita langsung masukkan ke atau tuangkan ke botol semprot seperti ini nah cukup seperti ini lalu kita tutup nah disini tadi ini kita menemukan satu buah daun yang kalau kita bilang disini lodoh ya atau mungkin ini terkena serangan jamur atau mungkin bakteri yang menyebabkan daun ini lodoh nah daun lodoh seperti ini tempatnya tidak 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 tertentu jadi bisa di atas bisa di bawah nah ini tadi posisinya ada disini daunnya daunnya ada disini nah kita tutup oke daunnya ada disini nah ini tadi posisinya daunnya ada disini nah ini disini nah kita takutkan kalau semisal kejadian seperti ini ini biasanya bagian daun ini menyimpan air pada waktu penyiraman atau penyemprotan insektisida ataupun fungiran bisa menyebabkan hal seperti ini nah untuk mengatasinya gimana cukup mudah bagian-bagian ini biasanya masih berair nah coba kita dekatkan ke kamera kalau mungkin kelihatan nah ini kalau kita pencet ini ada airnya nah untuk yang ada airnya seperti ini kita kupas biar bagian-bagian yang terkena bakteri ini lepas ya nah seperti ini kita buka saja nah tentunya masih ada meninggalkan bakteri ataupun jamur yang ada di sini nah ini langsung kita semprot saja karena ini bersifat desinfektan seperti itu penyemprotannya secukupnya nah ini biasanya akan terjadi reaksi langsung biasanya akan ada uap kecil-kecil mungkin kalau di video tidak kelihatan kalau ini di secara tasat mata di kita ini keluar bagian-bagian yang kita semprot tadi langsung keluar ada buih-buih kecil ini tidak kelihatan kalau di kamera nah seperti itu saja cukup lalu kita biarkan atau kita balik seperti ini ya biar airnya tidak tergenang di naun yang ada di bawahnya nah kita biarkan saja seperti ini nah kalau perlu ini kita pisahkan dengan anggrek yang lain ada kemungkinan tidak menyerang ke anggrek lainnya untuk penyemprotan bisa dilakukan seminggu sekali sampai bagian yang luka ini tadi kering sendiri nah ini kalau tidak segera diatasi biasanya bisa menyebabkan kusuk pada batang yang kemudian batang ini akan tiba-tiba layu dari bawah ini akan kuning kuning-kuning nah nanti akan layu seperti itu jadi harus segera kita atasi bisa menggunakan salah satunya yaitu H2O2 3% nah disini juga kita berikan contoh yaitu ada anggrek bulan yang sudah menguning daunnya bagian bawah nah untuk daun anggrek bulan yang sudah menguning ini ini kita lihat bawahnya aman jadi bukan menguning terkena insektisida nah ini biasanya juga karena sudah tua ataupun ini terkena serangan jamur ya seperti ini nah untuk mengatasinya juga sangat mudah kita langsung potong saja di bagian ujung yang dekat dengan pangkal daun nah seperti ini nah seperti itu nah setelah ini setelah terpotong seperti ini agar tidak merembet ke daun-daun lainnya langsung kita semprotkan juga H2O2 3% cukup sekitar 3 atau 4 semprot nah itu langsung bereaksi untuk H2O2 nah seperti itu yang lain lagi jika kita menemukan anggrek yang sudah penopnya sudah mulai layu nah untuk yang ini kita ada anggrek dindro yaitu seperti ini dan juga anggrek gulan yang seperti ini nah hasil pemotongan daripada spek ini biasanya akan menimbulkan serangan berupa busuk batang ataupun busuk pada akar karena apa mungkin alat potong kita tidak steril atau tangan kita juga membawa jamur nah untuk kasus-kasus seperti ini kita juga bisa menggunakan H2O2 3% fungsinya apa untuk mengantisipasi daripada nanti ini terkena jamur kita udah hendinya mahal-mahal nanti malah mati dan tidak berbunga lagi caranya juga cukup mudah kita langsung potong seperti ini kita lepas untuk hasil potongannya ini biasanya masih pasah kita langsung semprotkan saja seperti ini sedikit saja seperti itu itu nanti selain untuk menjaga agar tidak terkena jamur dan bakteri juga untuk mendensipasi tanaman yang kita miliki nah yang ini juga sama ini nanti kita langsung potong karena biasanya untuk angrek dendro ini sudah tidak akan muncul lagi kalau speknya sudah apa itu bunganya sudah rontok jadi kita langsung potong disini caranya juga sama dengan yang anggrek bulan tadi langsung kita semprotkan ke bagian pangkal yang kita potong nah seperti itu sudah cukup jangan terlalu banyak oke seperti itu ya guys untuk penggunaan H2O2 jadi kita sarankan menggunakan H2O2 yang 3% saja jadi ini bisa langsung pakai tidak ribet angrek anda juga tetap sehat nah seperti itu ini adalah contoh pemotongan ya menggunakan yang sudah kita semprot menggunakan H2O2 kita dekat nah seperti ini hasil potongannya bersih tidak menyebabkan jamur seperti ini sehat walafiat untuk anggrek bulannya oke cukup sekian hari ini video kita hari ini oh ya jangan lupa like subscribe dan juga share jika video ini membantu anda atau mungkin teman-teman anda yang sekarang sedang merawat angrek nah jangan lupa juga untuk komentar jika anda membutuhkan pertanyaan dari yang perlu kami jawab sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih